Hai siap-siap, nah kalau kita ngomongin soal software editing video yang ringan, kayaknya itu nggak akan ada habisnya. Kenapa? Karena jaman sekarang ini banyak banget developer yang berlomba-lomba untuk membuat software editing video yang seringan dan semudah mungkin. Namun, kalau disuruh untuk memilih 10 software editing video yang ringan dan terbaik, saya rasa software yang satu ini easy bakalan masuk di list saya. Kali ini kita akan berkenalan dengan Gumex Max. Nah, menurut saya Gumex Max ini menarik kenapa? Karena kebanyakan software editing video yang ringan, itu kita tahu ya, biasanya mereka itu menghilangkan beberapa fitur agar software editing video tersebut jadi ringan gitu. Nah, berbeda dengan Gumex Max ini, nah meskipun dia itu ringan, dia tetap mempertahankan fitur-fitur yang memang sangat dibutuhkan dalam proses editing video. Contohnya fitur seperti Chrome McKay, Color Correction, dan fitur-fitur lainnya. Nah, buat teman-teman yang mau download software Gumex Max ini, kalian nanti bisa download secara gratis di situs resminya, dan juga buat teman-teman yang mau dapetin proses premiumnya secara gratis, nanti teman-teman bisa kunjungi aja dari link yang sudah saya taruh di deskripsi video ini. Oke, jadi setiap pertama kali kalian membuka software Gumex Max, itu nanti kalian akan dialahkan ke halaman berikut. Jadi halaman ini namanya adalah Welcome Screen, atau halaman awal gitu. Nah, di mana di Welcome Screen ini kita bisa melakukan berupa hal. Yang pertama, di sini kita bisa membuka project yang sebelumnya telah kita bikin. Selanjutnya, kita juga bisa bikin project baru dengan cara pilih new project yang ada di bagian sini. Nah, kita bisa kasih namanya, terus di sini kita juga bisa atur seperti ratio, resolusi, dan juga EPS untuk video kita. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita masuk di workspace atau area kerja dari Gumex Max ini. Saya yakin teman-teman semua pasti sudah familiar ya dengan tampilan seperti ini, karena untuk tampilan seperti ini, ya mirip seperti software editing video pada umumnya gitu. Nah, untuk memulai editing video, langkah pertama, kita masukin dulu nih bahan-bahan yang nantinya akan kita edit. Nah, cara memasukkannya gampang banget, jadi nanti teman-teman tinggal klik aja add media files yang ada di bagian sini. Habis itu tinggal kalian masukin aja bahan video yang akan kalian edit. Nah, kalau sudah memasukin bahan video, langkah selanjutnya kalian tinggal susun aja nih video yang ada di sini sesuai dengan urutannya. Misalkan saya pengen video ini yang nantinya pertama muncul, jadi ini tinggal kita tarik ke timeline. Nah, seperti itu. Habis itu kita pilih nih video yang kedua, misalkan saya pengen video yang ini. Nah, dan tinggal masukin aja nih video-video selanjutnya. Nah, jadi di sini saya sudah selesai ya untuk menyusun urutan videonya. Langkah berikutnya, saya pengen nunjukin bagaimana secara untuk memotong video kita. Nah, misalkan aja di sini ada video yang kepanjangan gitu ya. Ini kan durasinya agak cukup panjang nih. Nah, di sini pengen kita pendekin atau kita potong. Misalkan kita pengen buang yang bagian kanan, jadi ini tinggal kalian potong aja seperti ini. Nah, itu untuk membuang bagian kanan. Sedangkan kalau misalkan kalian pengen membuangnya bagian kirinya, tinggal tarik aja seperti ini. Gitu. Nah, atau kalau misalkan kalian pengen membuang bagian tengahnya, atau memotong di bagian tengah, ini kalian tinggal gunakan aja ikon gonting yang ada di bagian sini. Kalian klik, maka nanti video kalian akan kebagi dua seperti ini. Atau seperti ini, jadi nanti video kita sudah terbagi tiga. Terus kalau misalkan pengen membuang, tinggal kalian klik dan tinggal delete. Seperti itu. Yaitu tadi cara untuk memotong video kita jika sebesar itu kepanjangan. Nah, setelah memotong video, selanjutnya di sini saya ingin menunjukkan bagaimana sih caranya untuk menembakkan tulisan pada video kita. Itu caranya nanti kalian masuk aja ke menu teks yang ada di bagian menu sini. Nah, jadi di sini sudah disediakan ada 9 template teks ya yang bisa kalian gunakan. Ini di sini memang masih sedikit ya, karena gomex-max yang saya gunakan sekarang ini masih persi awal ya, atau tahap awal pengembangan. Jadi memang untuk efek dan template-template seperti ini itu masih sedikit. Oke, jadi di sini kita gunakan template yang ada aja. Misalkan saya gunakan teks yang seperti ini. Nah, ini tinggal kita tarik ke timeline seperti ini. Nah, kita taruh di awal nih misalkan. Jadi, anggap aja misalkan di sini saya pengen ngasih judul ya buat video saya. Nah, habis itu buat ngedit si tulisannya ini, kalian tinggal double klik aja yang di bagian timeline ini. Kalian double klik, nah maka nanti masuk ke halaman seperti ini. Ini tinggal kita edit aja. Kalau misalkan pengen ganti huruf atau font, ada di bagian atasnya. Nah, misalkan aja seperti ini. Kalau sudah pas, tinggal kita klik OK. Nah, jadi nanti untuk hasil teksnya, itu kurang lebih akan seperti ini. Habis bikin teks, selanjutnya di sini ada juga nih object. Nah, apa yang itu object? Object jadi bisa dibilang kayak, apa ya, kayak sticker atau animasi seperti ini yang bisa kita masukin pada video kita. Misalkan aja mungkin teman-teman pengen ngasih efek cahaya seperti ini, nah ini tinggal kalian tarik aja ke timeline video kalian. Nah, soalnya seperti ini. Jadi nanti akan ada muncul efek cahaya seperti ini. Nah, selain object, di sini kita juga bisa ngasih efek pada video kita. Nah, jadinya masuk aja ke menu efek, dan di sini banyak banget pelan efek yang bisa kita gunakan. Nah, untuk efek sendiri, menurut saya ini akan lebih enak kalau kita bukanya lewat kategori ya, yang ada di bagian sini. Semisal di sini kita pengen ngatur warna pada video kita, jadi di sini kita masuknya di adjust color atau color adjustment. Nah, di mana di dalam sini banyak pilihan efek color adjustment atau pengaturan warna yang bisa kita gunakan. Contohnya, yang pertama kita coba gunakan use saturation and brightness. Nah, itu nanti pengennya kita taruh di video yang kedua ini. Jadi ini tinggal kalian klik tanda plus. Nah, nanti kan akan muncul nih tanda efek. Kalau sudah, ini tinggal klik efek yang di bagian sini buat ngatur efeknya. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik OK. Terus, kalau misal kalian pengen gunakan efek yang lain nih buat ngatur warnanya, misalkan kita atur white balance-nya, ini tinggal kita klik plus lagi. Habis itu, jangan lupa klik efek yang di bagian sini. Nah, maka nanti akan muncul nih satu buah white balance yang barusan kita masukin tadi. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk cara menambahkan efek, terkhusus di sini efek buat mengatur warna pada video kita. Nah, selain itu, masih banyak lagi efek-efek yang lain. Contohnya seperti, nah, kayak chroma key. Ini buat menghapus background hijau ya, atau green screen pada video kita. Nah, di sini saya contohkan aja ya. Kebetulan di sini saya sudah punya satu buah bahan green screen. Habis itu, untuk menghapus yang hijaunya, ini nanti kita masuk ke efek yang pilih aja chroma key. Di sini ada dua temen bebas nanti gunakan yang mana. Misalkan aja saya gunakan yang nomor satu, kita klik tanda plus. Nah, habis itu, di sini kita atur dulu untuk efeknya. Kita masuk ke menu efek. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik OK. So, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, habis itu, di sini ada juga overlay atau kayak animasi gitu yang bisa kita masukin pada video kita. Atau efek bokeh, kayaknya kita coba taruh di awal aja ya. Misalkan di sini. Nah, ini biar lebih keren lah buat intro opening-nya seperti itu. Oke, jadi itu tadi overlay ya. Temen-temen bisa gunakan efek-efek seperti ini. Dan selanjutnya, di sini saya akan tunjukin bagaimana sih caranya untuk mendapatkan transisi pada video kita. Untuk mendapatkan transisi sendiri, di sini temen-temen saya saranin masuk di bagian clip transition ya, bukan track transition. Nah, untuk mendapatkan transisi di GOMEL MAX ini memang agak sedikit berbeda dengan super editing video pada umumnya. Jadi, cara menggunakannya, ini kita klik dulu video yang di bagian kirinya. Habis itu tinggal klik tanda plus di bagian efek transisinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk cara mendapatkan transisi di GOMEL MAX MAX ini. Oke, langkah berikutnya anggap aja di sini untuk proses editing video kita sudah selesai ya. Dan langkah terakhir, di sini mungkin kita pengen tambahkan satu lagi, yaitu tambahkan back sound atau musik pada video kita. Cara nambahinnya gampang banget, jadi kita kembali ke menu clip. Nah, di sini sebenarnya sudah disidakkan nih sample audio yang bisa temen-temen gunakan secara gratis. Tapi, kalau misal kalian punya audio sendiri, jadi nanti ini tinggal kalian tarik aja ke bagian sini. Nah, kalau misal pengen ngatur polomo audio, ini temen-temen tinggal klik kanan aja di bagian audionya. Habis itu masuk di audio adjustment. Seperti itu, tinggal kalian antur aja polomonya. Nah, jadi anggap aja di sini untuk proses editing video kita sudah selesai ya. Dan langkah terakhir, di sini tinggal kita simpan aja hasil editing video kita ini menjadi file video. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Nanti kalian tinggal klik aja tombol export yang ada di kanan bawah seperti ini. Nah, habis itu di sini kalian bisa pilih formatnya atau sesuai dengan template yang ada di sini. Terus, kalau sudah tinggal kita klik start. Nah, kalau sudah selesai, jadi nanti untuk hasil editing video kita kurang lebih seperti ini. Oke, so, kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini. Dan tadi kita sudah berkenalan dengan software Go Make Smack, yaitu sebuah software editing video yang tidak hanya ringan, tapi juga punya fitur yang lengkap. Jika teman-teman masih bingung atau mau request video tutorial yang lain seputar Goom Max Max ini, jangan lupa nanti kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Barangkali next video saya bisa bikinin videonya buat kalian. Dan yang terakhir, saya adegip away kaos content creator plus coupon premium untuk Goom Max Max dan Goom KM selama 3 bulan buat 3 orang teman-teman yang beruntung. Cara ikutannya gampang banget. Teman-teman cukup upload aja foto kalian ke Instagram, yaitu foto kalian sedang edit video menggunakan Goom Max Max. Terus untuk captionnya, tulis tanggapan kalian mengenai software Goom Max Max ini. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih hashtag yaitu adalah hashtag bangtutorialxgoomaxmax. Nah, biar nanti saya lebih gampang mencari foto kalian. So, kalau begitu, saya Bang Tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih. sub indo by broth3rmax